Tentang tumbuhan apa saja sih yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebetulnya ini data-datanya kenapa Jawa Barat memang berasal dari beberapa penelitian yang ada di Jawa Barat. Jadi salah satunya adalah Baduy, terus Desa Duku, terus ada juga beberapa yang di Bogor juga penelitiannya. Dan untuk yang based tumbuhan, nanti listnya saya berdasarkan data-data dari Bogor. Jadi ini dulu ada mahasiswa yang mengerjakan studi etnobotani tentang tumbuhan obat spesifik. Ada yang spesifiknya ke pemanfaatan untuk ibu-ibu yang hamil dan melahirkan, dan juga ada untuk yang kosmetik juga. Nah ini hari ini sebetulnya sharing aja sih, untuk detailnya, kandungan obatnya apa kayak gitu-gitu, mungkin perlu waktu lain lagi karena banyak sekali kalau dilihat dari kandungan-kandungan yang harus dijelaskan gitu. Jadi sekarang hari ini sih saya maunya hanya sharing tentang tumbuhan apa saja sih yang dimanfaatkan gitu. Dan mungkin tumbuhan itu sebetulnya ada di sekitar kita gitu. Dan kitanya nggak sadar bahwa tumbuhan-tumbuhan itu sebetulnya bermanfaat. Nah, saya akan mulai dulu dengan pemanfaatan tumbuhan. Jadi sebetulnya budaya pengobatan tradisional ini kalau di Indonesia sih sudah banyak gitu ya, dari mulai Sabang sampai Merauke, budaya untuk pengobatan tradisional itu selalu ada. Dan itu selalu dilestarikan secara turun-temurun meskipun saat ini tuh kondisinya tidak semuanya orang-orang yang muda itu tahu tentang pengobatan tradisional ini gitu ya. Nah, jadi kalau berdasarkan dari riset kesehatan ini bahwa orang-orang masyarakat Indonesia ini masih menyimpan dan menggunakan obat tradisionalnya gitu ya. Jadi entah itu di dalam bentuk pekarangan rumahnya, dia menyimpan tumbuh-tumbuhan obat gitu. Atau memang dia sengaja simplicia atau awetan-awetan kering, dia membawa, menyimpan, dan akhirnya dia menggunakan untuk pengobatan secara tradisional. Biasanya untuk pemanfaatan tumbuhan obat ini mengaplikasikannya bisa dalam bentuk single species. Jadi misalnya kita hanya memakan jahe satu gitu ya, atau misalnya kita hanya memakan rimpang kunyit saja satu gitu. Tapi banyaknya yang diaplikasikannya itu dalam bentuk jamu atau ramuan. Jadi memang sudah dicampur segala macam tumbuhan untuk pengobatan ini. Dan di Indonesia sendiri untuk spesies tumbuhan sebagai tumbuhan obat itu ada 1.300 gitu. Jadi memang sangat banyak dari mulai yang tanaman tumbuhan asli Indonesia maupun tumbuh-tumbuhan yang memang dulu didatangkan dan sekarang menjadi invasif. Dan salah satu pemanfaatannya agar populasi invasif ini terkontrol juga salah satunya adalah digunakan. Dan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan gulma ya, terutama itu merupakan sumber tumbuhan obat sekarang. Nah, dari bukti sejarah bahwa penggunaan obat ini secara tradisional itu sudah dijumpai di beberapa cerita lama gitu. Jadi di Jawa sudah ada, di Bali juga ada ceritanya, di Sulawesi Selatan sudah ada, bahkan di Relief Caniboro Bundur juga sudah ada. Bahwa ada seada gambar-gambar yang menyatakan, ukiran-ukiran yang menyatakan pembuatan ramuan. Dan kalau di Indonesia sendiri, untuk di Jawa Barat, jadi suku kawasan Sundalen ini menempati urutan kedua dalam penggunaan jamu untuk pengobatan. Nah, obat herbal ini digunakan untuk apa saja sih sebetulnya? Jadi dari mulai memelihara kesehatan, lalu meningkatkan daya tahan tubuh, ada yang juga untuk kebugaran, dan juga digunakan untuk percantikan, terutama untuk kaum wanita. Jadi ada, bukan hanya wanita sih, ada beberapa tubuhan juga yang memang digunakan untuk perawatan diri lah intinya, baik wanita maupun laki-laki. Nah, informasi-informasi ini gitu ya, jadi dapat diperoleh dengan beberapa metode sebetulnya. Jadi kita dapat datang ke masyarakat lokal dulu, jadi biasanya gitu ya, untuk melakukan, untuk mendata tumbuhan. Dari situ kita berikan, wawancara itu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, yang nanti kita mengetahui tumbuhan apa sih yang sering disebut gitu, tumbuhan apa sih yang disitasi oleh masyarakat itu lebih banyak gitu ya, tumbuhan apa saja yang disebutkan lebih banyak oleh masyarakat. Nanti ada listnya biasanya, setelah list nanti kita buat rankingnya. Dan informasi-informasi mengenai tumbuhan dari masyarakat, pemanfaatan tumbuhan dari masyarakat lokal ini kita sebut etnobotani. Jadi penelitian-penelitian etnobotani ini tidak hanya mengeluarkan list gitu ya, tapi juga penelitian ini nanti mengeluarkan cara-caranya. Jadi bagaimana misalnya jahe itu dimanfaatkan itu bagian apanya, cara pemanfaatannya, preparasinya seperti apa gitu. Nah ini biasanya untuk mendapatkan bahan aktif di perusahaan, jadi pernah ada yang bercerita terkait dengan kurkumin, yang bahan aktif kurkumin itu, jadi dia awalnya melihat ketika anaknya, anak perempuannya datang bulan gitu, katanya selalu kesakitan, dan apa sih yang bisa diberikan gitu. Nah orang tua, ibunya selalu memberikan kunyit gitu. Apa sih sebetulnya yang ada di kunyit? Makanya sekarang kurkumin sudah ada zat single active compound-nya itu sudah ada gitu, dan itu diperoleh dari informasi ya lokal sendiri gitu, bahwa oh kunyit ini bisa anti-inflammasi, untuk mengurangi rasa nyeri gitu ternyata, nah itu bisa diekstrak sehingga bisa mendapatkan senyawa yang murni gitu, bukan campuran lagi. Nah jadi dari etnobotani, kita nanti datang ke laboratorium, kita cek, kita uji gitu, nanti bioprospektingnya ke depannya itu bisa kita cari untuk menemukan obat-obatan untuk di masa depan. Nah sayangnya gitu ya, terkait pemanfaatan obat tradisional ini gitu, ini Salita mungkin kenal nih, misalnya Jaro siapa, jadi terkait dengan pemanfaatan ini itu hanya dimiliki oleh orang-orang tua saja gitu, jadi anak-anak muda ini seiring dengan modernisasi, itu jarang ada yang memanfaatkan, jadi pengalaman terakhir ke Badui pun, sekarang convenience store itu sudah ada di sana gitu, di Badui luar gitu, dan ketika ditanyakan, sekarang masih mencari obat-obatan nggak gitu kan, oh nggak sekarang udah ada obat langsung dari toko katanya gitu, jadi memang satu karena modernisasi juga, dan kedua informasinya juga hanya orang-orang tertentu saja gitu, bahkan ya mungkin Pak Raji, Dukun gitu, dan orang sesepuh-sesepuh yang melaksanakan ritual kepadat gitu, itu yang memiliki informasi, dan anak-anak mudanya tidak semuanya tahu, dan orang-orang yang memang nanti akan diturunkan sebagai Dukun gitu ya, atau sesepuh di desa baru dia akan tahu, dan semakin ke sini juga kondisi, apa ya, hutan, segala macam juga sudah banyak yang berkurang juga, dan jadi pendapatkannya jauh, sehingga orang-orang juga sudah mulai males untuk mencari tumbuhan itu lagi gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian Rosita ini pun gitu ya, jadi memang persentase meskipun ya kalau dari sini sih di Bogor gitu ya, ini di desa Sukajadi katanya, jadi untuk yang menjadi pengobat di, apa, pengobat, apa, yang Dukun untuk memberikan pengobatan ini, jadi yang umurnya kurang dari 55 tahun itu hanya 42 persennya, dan itu banyaknya itu yang lebih dari 55 tahun ternyata, dan itu memang yang sudah tua-tua akhirnya gitu ya, dan yang berminat untuk menjadi healer ini, untuk menjadi Dukun ini, ya lebih umurnya ya diantar lebih dari ini gitu, dan ya kalau dilihat trennya sih tetap yang muda ini menjadi kurang gitu kan, ditambah dengan edukasinya juga memang sedikit yang teredukasi, sehingga informasi-informasi terkait tumbuhan-tumbuhan ini itu tidak terdokumentasikan dengan baik, jadi banyaknya mereka tahu gitu ya, tapi tidak terdokumentasikan dengan baik, sehingga kemanfaatan selanjutnya-selanjutnya ini semakin berkurang, dan akhirnya banyak generasi-generasi di bawahnya itu jadi tidak terlalu tahu mengenai tumbuhan-tumbuhan obat ini. Nah, munculnya obat-obatan modern juga gitu ya, jadi beberapa yang ditanyakan di kampung ini ya, baik di Kampung Dukuh, di Garut, maupun yang di Baduy ini, ketika ditanya, oh sekarang lebih cepat minum obat dari toko katanya, karena memang terkait dengan dosis, ketika kita bercerita tumbuhan herbal gitu ya, kita tidak pernah tahu bahwa misalnya, lima lembar daun salam, lima lembar daun papaya, itu tuh kandungan papayanya berapa gitu, kalau zat aktifnya kita minum rimpang lima senti, itu kurkuminnya ada berapa gitu, memang terkait dengan dosis ini menjadi bermasalah, dan ditambah masyarakat di kita pun kadang taunya bahwa tanaman itu adalah tanaman obat gitu, ada beberapa tanaman-tanaman yang mungkin di rumahnya ada yang punya oleander bunga gitu ya, bunga oleander, jadi getahnya itu dari keluarga famili Akosinati ini, kemboja-kembojaan ini, ada yang bersifat kalau kita mau makan dalam dosis yang banyak gitu ya, itu bisa menghentikan otot jantung gitu, karena dia bisa menghentikan si otot polos, tapi ternyata kalau dosisnya kecil gitu, itu justru jadi obat jantung tuh diambil dari sana gitu, glikosidanya gitu, jadi memang terkait dengan dosis dalam pemanfaatan tumbuhan obat ini, masih harus diperhatikan ketika membuat ramuan sebagai seberapa banyak gitu, kayak rimpang, misalnya rimpang itu berapa senti, berapa ini, dan ketika kita bercerita tentang bahan alam, yang bermasalah adalah kandungan bahan alam itu akan sangat terkait dengan komisi lingkungan, jadi misalnya, karena itu adalah kita sebut sebagai metabolit sekunder, jadi metabolit yang dihasilkannya bukan yang primer, seperti halnya misalnya protein gitu, karbohidrat gitu, ini adalah metabolit sekunder yang biasanya dijadikan untuk pertahanan dirinya, pertahanan tumbuhan, jadi misalnya dia mengandung glikosidanya, atau mengandung terpenoidnya, dia mengandung alkaloidnya berapa banyak, itu akan sangat bergantung terhadap lingkungan, meskipun spesiesnya sama gitu, misalnya kita bercerita tentang kembang coklat, Zepirantus roseus gitu ya, kalau misalnya dia ditumbuhkan di Bandung, ditumbuhkan di Jakarta, ditumbuhkan di Suba, belum tentu kandungan yang aktif komponnya itu akan sama di semua lokasi, jadi permasalahannya itu, ketika simplicia itu datang memang tidak akan sama gitu, jadi ketika kita bercerita minum temulawak, misalnya dari Jawa Tengah, atau minum temulawak dari Bandung, minum temulawak dari Kedimantan, bisa jadi berbeda sekali, karena tergantung dari kondisi lingkungan, sehingga memang penelitian selanjutnya adalah lebih baik diketahui senyawa aktifnya itu apa, kalau senyawa aktifnya itu sudah tahu, itu bisa dibuat sintetiknya, bagaimana sebetulnya ya itu akan lebih jelas dosis yang diberikannya seperti apa. Nah ini gambar-gambar di sini adalah sesepu-sesepu yang biasa dijadikan key person, kalau kita melakukan penelitian, jadi kalau bertanya, dan ini adalah Mapa Raji, umurnya sudah lebih dari 70 tahun, dan di desa Badui Dalam ini, Mapa Rajinya ini hanya tinggal dua orang gitu, jadi yang satu sudah tua sekali, yang satunya lagi juga sama, sama tuanya, tapi ya yang muda-mudanya tidak ada, dan ini adalah Bapak Jaro yang kepala desa lah, yang bisa kita tanya-tanya, biasanya terkait dengan pemanfaatan untuk ritual atau untuk pengobatan. Nah terkait dengan istilah-istilah penyakit yang dikenal di kalangan masyarakat untuk diberi pengobatan gitu, jadi terkait dengan penyakit ini demam gitu ya, jadi dari penelitiannya Rosita et al, dan juga Kania et al, jadi kalau di Bogor ini, ada demam gitu, tubuh badan tinggi, lalu terkait dengan tidak teratur menstruasi gitu, terkait dengan nanti laktasi, terkait dengan masalah kewanitaan lah ini gitu ya, nanti urusan, biasanya khusus untuk yang melahirkan gitu, ibu-ibu, lalu misalnya untuk yang eksim, gatal gitu, terkait dengan sakit perut, terkait dengan senyiri otot, pegel, itu juga nanti spesifik ada obatnya, terkait dengan hepatitis dan hati biasanya gitu ya, nanti konengen atau istilah Sundanya gitu ya, ada sakit gigi, sakit gigi juga termasuk di situ adalah gigi berlubang gitu ya, lalu ada dysentery ya, jadi dysentery di sini, ya fesisnya berdarah lah ketika buang air besar itu berdarah gitu ya, jadi ada yang batu ya, ada yang juga TBC atau muntah darah istilah di masyarakat, lalu cacingan, nyeri sakit mata atau nyeri panon katanya istilahnya, lalu ada sakit kepala, termasuk pusing-pusing juga termasuk di sini, lalu cacar, diare, mencret biasa gitu ya, dan mereka sudah bisa memisahkan antara dysentery dengan diare, lalu sesak nafas, asma biasanya, mual, lalu sulit kencing, karena nanti ada obat-obat yang bersifat diuretik, bisa menghentikan pendarahan katanya, untuk tipes, kurang nafsu makan, nah ini mungkin yang harus dihindari kita semua ya, kurang nafsu makan, karena biasanya yang diinginkan adalah menurunkan nafsu makan justru gitu ya, nah untuk gastritis juga gitu, dan ada istilahnya untuk bengkak atau edema. nah untuk dibadui sendiri, jadi ini pengobatan, kalau dilihat dari penelitiannya Kania et al, ini melakukan penelitian tentang obat-obatan untuk ibu hamil dan melajarkan gitu ya, jadi beberapa penyakit-penyakit yang diobati untuk ibu-ibu ini ada terkait dengan anyang-anyang katanya, mual dan muntah, lalu sakit kepala dan demam. Jadi ini penyakit-penyakit yang akan diobati oleh masyarakat lokal, yang bisa diobati oleh masyarakat lokal. Nah terkait dengan mengaplikasikan tumbuhan, jadi bagaimana cara mengaplikasikan tumbuhan itu, jadi berbagai cara bisa kita manfaatkan, dimulai dengan kita bisa memakan langsung, atau meminum ekstrak tumbuhan. Jadi kalau dibaduhi sendiri untuk pemanfaatan obat ini, banyaknya mengambil ekstrak tumbuhannya, lalu diminum, lalu ada yang juga dimakan secara langsung, ya kita lalap-lalapan, kalau yang di Sunda Empire mungkin sering ya makan lalap-lalapan, jadi ini sudah terbiasa memakan obat-obatan ini, lalu mengaplikasikan ekstrak tumbuhan pada mata, mengoleskan tumbuhan untuk kulit, kalau sakit kulit, lalu mengaplikasikan ekstrak tumbuhan pada kulit. Kalau untuk penelitian Heronisa ini, ini penelitiannya tentang tumbuhan untuk kosmetik dan perawatan tubuh di Kampung Dukuh, Garut. Jadi ada beberapa daun-daunan yang ditempel, ada beberapa tumbuhan yang dimakan, ada yang meminum ekstraknya, ada yang mengunyah, ada yang karena terkait dengan perawatan rambut, itu dikramas, untuk masalah kulit dioles, masalah kulit lagi juga nanti digosok. Nah ini disimpan ini, karena kegunaannya untuk parfum alami, jadi untuk kewangi ruangan, seperti halnya, apa sih, melati gitu ya, jadi melati itu sengaja di sana ditanam, untuk menyimpan, untuk mewangikan lemari katanya, jadi mereka menyimpan, melati itu di sengaja dalam lemari. Atau merendam bagian tumbuhan, atau kalau itu terkait dengan mata, biasanya itu diaplikasikannya dengan cara meneteskan obat mata. Nah, lokasi-lokasi untuk penemuan obat ini, jadi dari berbagai lokasi di sekitar biasanya, jadi dari yang umum, ya itu dekat rumah, kalau di Baduy ada di rumah, jadi sekalian mereka pergi ke rumah, itu sawah yang kering, mereka sambil mencari obat-obatan, jadi biasanya, kalau di Baduy ini, ketika ada ibu-ibu yang akan melahirkan, atau ibu-ibu yang hamil itu, suami-suaminya yang akan mencari, sehingga, yang lucunya di Baduy ini, informan-informan itu, ketika ditanya tumbuhan, yang lebih pahamnya adalah bapak-bapanya dibanding ibu-ibunya, karena ibu-ibunya tinggal diem di rumah, dan menerima ramuan, sedangkan bapak-bapanya itu yang mencari, jadi bapak-bapanya yang mengetahui, di mana lokasi-lokasi tumbuhan itu tersebut, selain paraji. Dan itu, yang paling jauh, biasanya ada di hutan tua, tapi itu tidak semua boleh masuk ke sana, jadi hanya orang-orang tertentu, dan biasanya, kalau misalnya mereka mengambil tanaman-tanaman itu, sampai ke hutan-hutan pemukiman, di rumah, kadang-kadang ladang yang sudah ditinggalkan, di kebun campuran, mereka memanfaatkan itu, untuk obat-obatan yang akan mereka gunakan. Nah, sama juga di Garut juga ini, jadi mereka menemukan paling banyak itu di kebun, jadi sambil, karena memang banyak tumbuhan-tumbuhan yang obat, menjadi obat itu adalah gulma bagi kebun, jadi banyak ditemukan di sana, lalu mereka juga pergi ke hutan untuk beberapa jenis, dan sudah mulai kalau yang di Garut, pekarangan rumah itu dijadikan tempat untuk menanam tumbuh-tumbuhan obat-obatan, dan sedikit di sawah, lalu kadang di pinggir jalan juga ditemukan, jadi ini adalah lokasi-lokasi tempat pengambilannya, jadi tidak hanya di hutan, tapi di semua tempat yang memang tempat hidupnya mereka, orang-orang lokal ini hidup, mereka bisa memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Nah, saya masuk ke list tumbuhan, jadi ini penelitian Rosita 2008 di Bogor, dan saya juga dengan teman melakukan penelitian juga di Sumedang, ternyata nama-nama spesiesnya itu tidak terlalu berbeda, nah, tapi ini sudah publis, jadi saya mau gunakan data dari sini saja, gitu ya, jadi mulai dari Sambiloto, nah kemarin Kang Aris yang menunjukkan gambarnya, gitu ya, tapi karena terkait ospek, biasanya ospek dikasihnya Broto Wali, gitu kan, jadi ditanya gitu kemarin, yang benernya Sambiloto atau Broto Wali, jadi... Yang dimaksud Sambiloto, ya, ini tanemannya, gitu ya, jadi yang dimanfaatkan adalah daunnya, gitu, jadi Sambiloto ini dapat digunakan untuk pengobatan demam, katanya gitu, jadi bagaimana caranya itu ada di-squeeze di si daunnya, diperas, ya, lalu ini tumbuhannya, ya, jadi yang Sambiloto yang Kang Aris tunjukkan, ya, lalu tumbuhan yang lain, gitu ya, dari family ini banyak sekali, ya, tapi akan saya highlight, yang satu lagi adalah strobilantes crispa, atau, ya, ini strobilantes cernua, ya, eh, crispa ini biasanya, ya, jadi kecibeling, ya, jadi, atau nama sekarangnya adalah serikokalix crispus, jadi kecibeling ini biasanya kita tanem di pekarangan-pekarangan, tapi ternyata daunnya ini menurut masyarakat dari Bogor bisa digunakan untuk pemulihan ibu yang sudah melahirkan, dan juga hepatitis, dan kalau dilihat di buku obat-obatan, gitu ya, ini, kecibeling ini juga bisa bersifat diuretik, katanya, jadi memang kalau ada yang kesulitan, ada kesulitan untuk buang air kecil, bisa minum ini, tapi untuk resepnya saya lupa, apakah satu, apa, dua, tiga lembar, apa lima lembar, saya lupa, gitu, jadi karena memang tidak boleh terlalu banyak juga meminum ekstrak ini. Lalu, dari, jenis yang lainnya, suji mungkin yang lain sih sudah, kalau yang umum-umum tidak saya sertakan gambarnya, kalau suji untuk pewarna makanan, kalau untuk biasanya, gitu ya, nah si tanaman suji ini, juga daunnya bisa dimanfaatkan untuk batu, gitu ya, jadi bisa di-decoction itu, dilarutkan kayak di infuse water, gitu, gitu, jadi di sini, di sini pemanfaatannya, dan squeezing, jadi dengan cara di ekstrak dulu, nanti diminum, ya, dan itu bisa untuk mengobati batuk atau penyakit paru-paru, katanya, gitu. Nah, ada juga bawang, gitu, jadi bawang merah ini, kalau di, untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, ini dimanfaatkan tubernya, jadi untuk meredakan demam juga, katanya, gitu, jadi bisa meredakan demam, bisa memulihkan, sakit perut juga, katanya, gitu, ya, dan kalau untuk di penelitian di Dukuh, di kampung Dukuh itu, si tubernya bawang ini dioleskan di bibir bayi, katanya itu bisa menjadikan, bibirnya menjadi bagus, kata orang-orang sih, di sana, gitu, gitu, ya. Lalu, ada bawang putih juga bisa digunakan untuk menyembuhkan demam, ya, jadi, si bawang putih, di-grus, katanya, gitu, untuk mengurangi demam, dan tubernya juga yang dimanfaatkan. Lalu, ada di sini, anonamuri kata ini adalah bukan, ya, sirsak, ya, jadi ini kalau sirsak sudah kenal semua, mungkin ya, tahu semua, kalau sirsak, ini daunnya bisa dimanfaatkan untuk dermatitis, meskipun sekarang daun sirsak ini menjadi terkenal karena katanya untuk hipertensi juga iya, gitu ya, untuk kolesterol juga iya, jadi ada beberapa yang, jadi sekarang dijual daun sirsak, dan di rumah juga di sini laku sekali daun sirsak sekarang untuk orang-orang sekitar untuk ambil. Nah, lalu terkait dengan tanaman lain, gitu ya, jadi ada peluhea indica, beluntas, nah, beluntas ini yang sering juga dijadikan tanaman panggar biasanya, gitu, jadi banyak manfaatnya juga, gitu, tapi untuk di sini, di Bogor, daunnya digunakan untuk pengobatan ibu-ibu yang sudah melahirkan. Ya, sonpus juga, tempuyung, gitu ya, itu tempuyung juga sering dimanfaatkan untuk yang melahirkan, gitu, meskipun ya tempuyung ini sebetulnya ada obat-obat lainnya yang sering dimakan biasanya direbus, gitu, lalu daunnya di, apa, air rebusannya yang diminum. Lalu, tanaman yang cocor bebek, ya, ini yang sering juga kita lihat di sekitar kita ada cocor bebek ini untuk meredakan demam daunnya, gitu ya, jadi, ini cara pemanfaatannya adalah dengan cara digrus, ya, dipound, pede itu dipound, jadi, ya, mungkin ditempel, gitu, kalau dia demam si daunnya, karena airnya banyak, jadi, dingin, karena dia dari, apa, krasulasi ini, dia mengandung airnya, apa, untuk yang sukulen, gitu ya, jadi dia termasuk agak sukulen, dan airnya banyak, seperti halnya aloe vera, jadi bisa mendinginkan, dan si daunnya ini digrus, ditempel, di dahi, biasanya. Lalu, sesium edule, ini adalah waluh yang ini, waluh ini juga daunnya yang dimanfaatkan untuk demam. Ya, buahnya juga kita manfaatkan untuk obat lapar, sebenarnya, ya, jadi bisa dimanfaatkan semuanya, jadi dengan digerus, daunnya juga ditempel untuk obat demam. Nah, selain tumbuh-tumbuhan tinggi, jadi ada juga paku-pakuan yang sudah mulai terdata di sini, gitu, untuk dimanfaatkan adalah pakurane, jadi sering dijadikan sebagai paku-pakuan hias, ya, sebetulnya di sini, itu daunnya, lalu akarnya bisa dimanfaatkan untuk demam dan juga dermatitis, ya, caranya bisa diinfuse di dalam air atau di gerus, jadi ekstraknya yang diminum, ya. Dari suku forbiasa ini, ini keluarga dari singkong-singkongan, gitu ya, jadi berbagai macam tumbuhan sudah terdata di sini, salah satunya adalah forbia hirta, ya, ini, forbia hirta atau kita sebut seringnya nanangkaan letik, ya, jadi karena buahnya ini dia bergerumbu seperti halnya nangka, tapi tumbuhannya kecil, hanya mungkin tinggi, paling tingginya juga 30 cm, gitu ya, jadi nanangkaan letik disebutnya, dan ini seluruh tumbuhannya bisa digunakan untuk pengobatan ibu yang sudah melahirkan, ya, lalu ada juga, nah ini kalau maremeh sering dijadikan lalapan, ya, ternyata daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan, gitu ya, lalu ini jarak pagar, jatropa purkas, ya, ini daunnya digunakan untuk pengobatan sakit perut, dan ini harus dipanaskan, gitu, jadi biasanya dididihkan dengan air, nah ini singkong, ya, jadi singkong juga katanya daunnya itu bisa digunakan untuk penyakit mata, untuk di-squeeze, gitu ya, meskipun saya juga belum pernah nyoba sih, gitu ya, tapi yang dari pengalak, dari informasi dari orang di desa-suka jadi ini bisa digunakan untuk sakit mata, atau ini, pilantus urinaria yang ini, tumbuhannya, ini juga sama, tumbuhannya kecil, ya, tapi itu orang-orang lokal, biasanya orang-orang di masyarakat, di suku, yang banyak di Sunda ini memanfaatkan, ya, pilantus, meniran, ya, jadi kalau yang hijau ini sebetulnya yang niruri, ya, dan yang urinaria juga sama, ini juga, ya, kita sebut juga meniran, gitu ya, jadi selain untuk pengobatan ibu-ibu yang sudah melahirkan, katanya sih untuk diuretik juga ada beberapa yang mau minum ini, gitu ya, lalu, jarak yang besar yang bijinya dimanfaatkan untuk minyak dulu, gitu ya, daunnya bisa dimanfaatkan dengan memanaskan daun tersebut untuk sakit perut, gitu ya, genetum genemon sudah kenal semuanya, ya, kalau genetum genemon ini, ya, adalah tangkil, gitu ya, jadi, ya, semuanya bisa dimanfaatkan, daunnya, gitu ya, untuk dimakan, ternyata juga punya efek untuk ini, gitu ya, pengobatan edema juga, gitu ya, dan dengan cara, kalau misalnya untuk pengobatan sih, ini ya di-cooksion atau dengan dia di-exaknya di-gerus, tapi ya, kita memanfaatkan itu untuk sebagai makanan. Nah, untuk dari suku, dari famili rumput-rumputan, ini yang dimanfaatkan yang paling banyak, apalagi sekarang, adalah serai, gitu ya. Nah, Salita, Mbak Itin, punya essential oil-nya, ya, untuk minyak serai, biasanya kalau kelapangan, sering ya dimanfaatkan itu, katanya bisa mengobati muscle pain, gitu, jadi, stemnya, batangnya, jadi, yang kita lihat di sini, ini adalah batangnya yang biasanya kita manfaatkan. Selain itu juga ya, serai ini adalah spicy, gitu ya, spices yang bisa digunakan untuk makanan, untuk masakan, ya. Atau bambu, ya, jadi bambu juga bisa kita manfaatkan, jadi, akarnya, batangnya, tapi bukan batang yang kerasnya, karena bambu ini ada batang yang lembeknya, ya, di bawah lah, gitu ya, biasanya yang masih bisa dimanfaatkan, yang masih bisa dikunyah, apa, rebungnya, gitu, biasanya yang dimanfaatkan, gitu ya, untuk, katanya sih, hepatitis, bisa diobati oleh ini, gitu ya, tapi ya untuk, apa, ini hanya list dari masyarakat, terkait dengan dosis, terkait dengan efektifitasnya, masih perlu penelitian lebih lanjut, gitu, atau alang-alang, jadi kalau alang-alang di sini sekarang juga terkenal ya, karena katanya bisa dipakai untuk meredakan, apa, panas dalam, gitu ya, atau ya, untuk mengunurunkan demam juga bisa, ya, muscle pain juga boleh, gitu, jadi ini alang-alang ini bisa dimanfaatkan, nah, nah, terus, tumbuhan lain yang bisa menjadi obat ini, gitu ya, ini tumbuhan-tumbuhan yang tidak, apa, yang familiar, pasti, gitu ya, jadi ternyata yang dimakan selama ini adalah tumbuhan obat, jadi, dari mulai parkia, parkia ini adalah, apa, ini petai, parkia ini, petai, gitu ya, ini dimanfaatkan, daunnya, ya, jadi daunnya dimanfaatkan untuk dermatritis, ya, lalu, ini, jiringa, ya, B.T. obat itu adalah kulit batangnya, barknya, untuk disentri, katanya, gitu, jadi, kalau bijinya, yang kita makan adalah bijinya, obat lapar, kalau barknya digunakan untuk disentri, ya, lalu, ada juga, peterokarpus, ini angsana, biasanya ditanam, sebagai tanaman pelindung, di sekitar jalan besar, biasanya kalau di Bandung, atau di kota-kota besar, angsana ini, suka digunakan menjadi tanaman pinggir jalan, gitu ya, yang dimanfaatkan adalah daunnya, lalu, gum, ya, yang dihasilkan, atau, apa sih, exudatnya, gitu ya, dan juga, barknya, ya, jadi, apa sih, kulit batangnya lah, gitu ya, jadi dimanfaatkan katanya untuk demam, untuk mengobati sakit gigi, disentri, dan juga sakit, untuk terkait dengan paru-paru. Asam di sini, ya, jadi, buahnya yang digunakan, gitu ya, untuk menurunkan demam, dan yang lucunya ini, ternyata, biji asam di kampung Duku, dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh para wanita di sana, untuk menghaluskan kulit, jadi, si bijinya itu ditumbuk, dan dibuat seperti bedak, katanya itu mendinginkan kulit, jadi, itu dimanfaatkan untuk bedaknya mereka, akhirnya, gitu ya, jadi, kalau Fignara di atas, sudah kenal semuanya, ya, ini adalah kacang hijau, sering kita makan juga, ya, tapi kalau kita mau jadikan obat, ya, betul ya, kita rebus, gitu ya, asal gulanya jangan terlalu, jangan banyak, ya, lalu, atau enggak digerus, gitu, dan itu bisa, bijinya ini bisa untuk pemulihan ibu yang sudah melahirkan. Lalu, terkait dengan, ya, ini kalau Manglit, sebetulnya tanaman masih di tanaman hutan, ini biasanya kita dapat, jarang orang-orang menanam Manglit ini di kebun rumah, gitu ya, di kebun, biasanya Manglit ini masih tersisa, biasanya di hutan-hutan sekunder, dan daunnya ini bisa dimanfaatkan, ya, dengan cara memanaskan atau digerus. lalu, dari famili yang sama dengan kembang sepatu, ya, jadi ini, malvasi ini, yang sering kita menemukan di jalan, ini mungkin, ya, jadi sadagori ini, saya kenal sadagori ini, familiar sadagori ini, karena dulu pecinta alam di SMA itu namanya sadagori, gitu, jadi ini tanamannya yang ini, yang sadagori. jadi mungkin kalau jalan, gitu ya, lihat-lihat, ada yang bunganya, ya, kuning seperti ini, gitu ya, daunnya bergerigi seperti ini, kalau dicabut biasanya susah, gitu, jadi karena caking teguh, mungkin ya, dulu yang teguh pendiriannya, gitu ya, pecinta alam itu orangnya teguh pendirian, gitu, jadi ya karena ini susah dicabut, mungkin namanya dari situ sadagori ini, jadi terkait dengan masalah buang air kecil, daunnya itu bisa diminum. Atau Harendong, jadi Harendong ini ada dua macam, jadi ada Harendong bulu, tapi yang disebutkan oleh masyarakat Sukajadi ini adalah Harendong yang besar, yang bunganya biasanya warnanya ungu, jadi kalau ada di ladang-ladang, atau di tempat-tempat yang terbuka, biasanya ini menjadi dominan, Harendong ini buahnya bisa kita makan juga karena manis, tapi ada warnanya, jadi bisa dijadikan pewarna juga, buahnya, jadi buah bijinya warnanya itu ungu, jadi bisa dijadikan pewarna, dan Harendong daunnya sendiri bisa untuk sakit gigi, jadi bisa dimanfaatkannya. Lalu kecapi, di sini kecapi untuk daunnya yang dimanfaatkan, dan ini dari famili menispermasi ini, yang terkenal adalah, si Clea barbata adalah cincau, jadi ini cincau, cincau ini yang ini, serupa tapi tak sama dengan brotowali, ini brotowali yang ini, ini brotowali, biasanya batangnya yang dimanfaatkan, jadi kalau untuk pengobatan, biasanya hanya berapa senti, satu ruas biasanya yang dimanfaatkan, itu pahitnya sudah tidak kira-kira, yang sudah pernah mencoba, mungkin brotowali ini, jangan sampai salah dengan cincau, jadi ini yang membedakan adalah daunnya, jadi sama-sama merambat, tapi kalau di yang brotowali ini, Tinospora crispa, batangnya ini bontol-bontol, biasanya kelihatannya di sini, dan tangkai daunnya ada di pas, kalau hati gini, bentuk hati seperti ini, ada di sini, jadi kita bisa melihat, sedangkan untuk cincau rambat, jadi ini tangkainya ini, tidak tepat di pinggir seperti hanya brotowali, tapi agak ke tengah, jadi makanya istilahnya sih, kalau kita sebut adalah peltate, sehingga kita bisa membedakan ini, kalau misalnya di cincau rambat ini, untuk menurunkan demam, ini daunnya yang dimanfaatkan, sedangkan brotowali ini, yang dimanfaatkan adalah batangnya, jadi katanya muscle pain juga, dan ada beberapa yang menyebutkan, bahwa brotowali ini dapat meningkatkan, peredaran darah, jadi mungkin pada saat, ospek kenapa kita dikasih brotowali itu, ya biar kita tetap sigap mungkin, jadi karena bisa membantu, pelancaran peredaran darah, dan di ibu-ibu jamu, biasanya kalau untuk yang, jamu payutnya ini, kadang ditambah ini ya, brotowali yang digunakannya, nah dari suku family beringin-beringinan, yang jadi dimanfaatkan, ada yang disebutkan dari Bogor itu, adalah kelewih, kelewih itu kayak sukun gitu ya, sukun jadi daunnya, kalau buahnya sih udah pasti, untuk obat lapar, ya bisa kita makan, kita goreng, kita rebus, kita kukus gitu ya, tapi untuk daunnya, untuk dimanfaatkan, untuk muscle pain, untuk hepatitis, atau nangka gitu ya, jadi ini nangka juga, ternyata tumbuhan obat, selain buahnya bermanfaat untuk kita, daunnya juga bisa kita manfaatkan, dan juga barknya juga kita bisa manfaatkan, dengan cara digerus, untuk pemulihan pasca melahirkan, lalu ada kelompok vikus yang lain, ya ini kikancang mungkin tidak terlalu familiar semuanya, dengan tanaman ini gitu ya, dan yang ingin saya tunjukkan adalah, Kelor ya, jadi sekarang juga Kelor, sudah mulai terkenal, karena bisa meningkatkan stamina juga, katanya ya, jadi selain daunnya itu, bisa menurunkan panas, bisa meredahkan sakit perut, bisa sekarang itu, ekstrak daun Kelor juga dijual, jadi ramuan-ramuan yang sekarang, untuk meningkatkan imunitas, termasuk Kelor juga, dimanfaatkan sekarang, jadi Kelor ini, jadi kalau ada istilah, dunia tak selebar daun Kelor, awalnya saya pikir daun Kelor itu, lebar gitu ya, jadi ternyata setelah melihat daun Kelor, ternyata kecil, jadi ya, mungkin jangan berpikir sesempit itu, mungkin gitu ya, jadi istilah itu, jadi ini adalah daun Kelor itu seperti ini, jadi satu daunnya ini, ini anak-anak daunnya, ada, kadang lima, kadang ada, empat, kadang ada, ya lima sih umumnya gitu ya, dan biji-bijinya ini juga bisa dimanfaatkan, jadi bukan hanya daunnya, kalau untuk Kelor, bijinya juga bisa dimanfaatkan, di beberapa penyaringan air, biji Kelor itu digunakan juga untuk, sebagai penyaringannya, saya pernah sih makan ini, sayur daun Kelor, ya enak juga, apalagi kalau dimasakkan orang, lalu ini pisang ya, pisang juga ternyata, ini adalah obat gitu ya, jadi daun yang, apa, sedolip itu yang bagian bawah, apa sih, kayak di empulurnya gitu lah, jadi empulurnya, dimanfaatkan untuk meredakan demam, karena dingin kan, si empulur pisang itu gitu ya, dan juga katanya bisa untuk disenteri. Nah, ini pala ya, Miristica Fragrance, bagi orang Bogor ini adalah familiar, mungkin ya, karena memang masih banyak, kalau dilihat survei di Bogor ini, pala, nutmeg, nutmeg, si pala ini, yang kita manfaat, ya di, apa, dimakan gitu ya, dijadikan manisan juga gitu, tapi kalau untuk obat-obat, yang dimanfaatkan adalah bijinya, ya jadi ini, yang dibungkus oleh, selaput berwarna merah ini, untuk pengobatan, ya untuk pemulihan gitu ya, jadi yang meningkatkan stamina, itu sebetulnya untuk, postpartum remedy ini, banyaknya sih untuk meningkatkan stamina, ibu-ibu setelah melahirkan sih, umumnya gitu. Nah, kita masuk ke suku jambu-jambuan, Mirtase di sini, jadi yang dimanfaatkan, jambu bol, ya daerah Cianjur, daerah Bogor, memang masih banyak, ya, si baraknya, dimanfaatkan untuk pengobatan disentri, sidium gua java, kita juga sudah sering, mungkin ketika diare gitu ya, dimanfaatkan, dan bahkan, kalau dibadui, kayaknya dulu, shawl mandi masih pakai ini, nggak, daun apa, daun jambu gitu ya, jadi katanya untuk, pengobatan kulit juga, salah satunya gitu ya, jadi selain, pernah lah sekali, pernah sekali, selain untuk, kalian dipakai sama medi, daunnya, jadi, dimanfaatkan, selain untuk disentri, si daun, dan juga, ya daunnya sih, umumnya gitu ya, dipakai untuk mandi juga, lalu, kupak, ya, kalau di Bandung, udah nggak terlalu banyak, emang di daerah Bogor, Lebak, itu kupak masih banyak, dan ini, barknya yang dimanfaatkan, untuk pengobatan disentri, jadi, kalau untuk, ngobatin, kupak, jangan buahnya yang dimakan gitu ya, jadi, si barknya yang dimanfaatkan. Nah, dari suku lain ya, ini dari famili lain, oleh AC, ini sinik tantes ini, tidak terlalu familiar, jarang ditemukan, mungkin ya kita juga, nah, saya yang, ini tuh pandan ya, ternyata katanya, di Bogor, di desa Sukajadi ini, untuk bisa dijadikan pengobatan, ya ini pengobatan tipus, ya, jadi yang biasanya, kalau kita menggunakan cacing, sekarang di sini, pandan yang dianggap, bisa mengobati tipus, mungkin, bukan tipus-tipusnya, tipus, karena itu kan bakteri, yang harus dikasih antibakteri, gitu ya, mungkin ini untuk menurunkan demamnya, mungkin, kalau kata saya sih, gitu ya. Nah, tumbuhan lain, gitu ya, yang dimanfaatkan, kalau paper battle, ini serih kan sudah kenal, semuanya mungkin ya, kalau serih, serih dan serai, dua tumbuhan yang berbeda, ya, jadi kalau serai, itu adalah kelompok rumput-rumputan, kalau serih ini, ya ini adalah sirih, gitu ya, jadi sirih, digunakan untuk batuk, nanti di belakang saya akan bahas, khusus untuk sirih, ya, dan ini, yang kadang, kita tidak sadar, gitu ya, jadi tanaman ini, ya, banyak, biasanya nempel di batu-batuan, jadi kalau depan rumahnya pager, selain pager besi, ada batunya, biasanya banyak nempel, gitu ya, jadi ini masih keluarga sirih, gitu ya, karena dia masih punya sirih, kelompok si bunganya sama dengan sirih, ya, kelompok paper AC ini, ya, sama juga dengan, apa, merica, gitu ya, ini juga mirip, tapi dia itu, si batangnya transparan, gitu, makanya dinamakan dengan pelusida, jadi penamaan ini, peperomia pelusida ini, pelusid itu, kalau di telur, gitu ya, kalau mempelajari struktur telur, ada struktur yang sangat transparan, gitu, makanya disebutnya, dulu menghafalnya gampangnya itu, katanya sambil belajar struktur hewan, gitu ya, jadi mempelajari peperomia pelusida, oh, ada zona pelusid, gitu, yang transparan, karena batangnya memang, transparan, jadi ini kalau nanti, jalan-jalan di kebun, atau depan rumah, menemukan ini, ya, ini adalah tumbuhan obat, ternyata daunnya, bisa digunakan untuk obat batuk juga. Nah, kelompok peper-peperan, kelompok siri-sirihan yang lain, adalah, ini adalah peper nigrum, ya, jadi yang punya, kebun merica, ya, sudah familiar mungkin, jadi ini, buahnya ini, ya, buahnya, dia nempel sekali, disini, ada satu rangkaian perbungaan ini, jadi satu bunga, satu perbungaannya, satu begini, ya, jadi buah ini berasal dari satu bunga, jadi merica ini bisa, dimanfaatkan, ya, dipanaskan, jadi, apanya nih, yang dimanfaatkan daunnya, gitu ya, untuk, hemorrhage itu, ambien, ya, ya, betul, betul, jadi, untuk ambien juga, bisa dimanfaatkan, jadi selain handelem, kalau untuk yang di, Sumedang, masih menggunakan handelem, kalau untuk ambien, jadi handelem itu, caranya ada, yang direbus, gitu, biasanya si air rebusannya, itu yang diminum, nah, nanti, kalau handelem sendiri, untuk yang, apa, ambien ini, kadang ditambah dengan, kunyit juga, mungkin karena anti-inflamansinya, jadi itu ditambahkan, jadi, jarang gitu, ketika meminum, ramuan ini, bukan ramuan, meminum tumbuhan ini, satu spesies saja, kalau di, jadi memang biasanya, selalu dicampur dengan sesuatu, nah, dari paku-pakuan yang lain, gitu ya, ini adalah selaginella, atau paku rane, juga ini, dimanfaatkan daunnya, untuk, ini, ambien juga, tapi, karena biomasanya kecil, dan juga kita juga susah, gitu, mungkin handelem, karena lebih banyak ditanam, di depak pekarangan rumah, itu akan lebih mudah, gitu ya, nah, dari suku selanjutnya, yang dimanfaatkan adalah, solanase, nah, ini keluarga terong-terongan, gitu ya, jadi cabai, ternyata daunnya bisa digunakan, untuk, sakit gigi, dengan di, gerus, gitu, daunnya, ya, si ekstraknya dimanfaatkan, untuk sakit gigi, lalu, ada takokak, ya, jadi, seperti lenca, yang pernah makan lenca, mungkin, tapi ini lebih, apa ya, lebih keras, gitu ya, takok, dan daun, tumbuhannya juga lebih tinggi, dibanding lenca, gitu, solanum torfum ini untuk, buahnya digunakan untuk, sakit gigi, jadi ada beberapa, kalau di Sunda ini, buahnya juga dimanfaatkan, dimakan lalapan, seperti hanya lenca, ya, dan juga kentang, daunnya, gitu ya, ada beberapa yang menuliskan, si daunnya, oh, ya, untuk, apa, pengobatan yang lain, tapi kalau disuka jadi ini, digunakan untuk, menurunkan demam, lalu, ini ciplukan sekarang yang lagi terkena, nah, ini tumbuhannya, ya, jadi, ciplukan ini, sekarang, atau kita sebut cecendet, ya, pisalis angulata, ini untuk, katanya, mengobati muscle pain, ya, atau, dan juga untuk pengobatan hepatitis, sekarang, di supermarket-supermarket, ciplukan ini, banyak ditemukan, bahasa Sundanya adalah cecendet, ya, batang, apa, tapi akarnya sebetulnya yang dimanfaatkan, untuk muscle pain, gitu, tapi untuk yang buahnya sendiri juga, ada kehasiatnya juga, dan sekarang, banyak sih buku tentang pisalis ini, tentang ciplukan ini, yang menuliskan kegunaan dari ciplukan ini, lalu, centella asiatica, gitu ya, ini, centella asiatica ini juga sekarang, apa, dimanfaatkan, kalau katanya kurang nafsu makan, gitu ya, jadi, bagian tumbuhan, seluruh tumbuhannya, bisa kita manfaatkan, kalau merasa kurang nafsu makan, bisa memakan tumbuhan ini, dan, ada di toko organik, di Bandung, sih, mulai, jadi roti dari antanan, katanya, karena salah satu, sekarang, baru ditemukan, antanan ini juga, seperti halnya gingko biloba, bisa meningkatkan, apa, daya ingat, gitu, jadi katanya, jadi si antanan ini juga sekarang, banyak orang yang menanam, gitu, jadi menanamnya mudah, ya, tidak perlu repot-repot, tinggal, menanam stolornya, apa sih, ya, anakannya, gitu ya, anakannya ditanam, biasanya nyebar langsung, di sini, juga di rumah, banyak sekali orang yang minta dulu, tapi sekarang sudah kalah, yang minta banyak itu, sekarang, daun sirsak, bahkan, karena katanya bisa menurunkan kolesterol, katanya. Nah, centella asiatica ini, nanti jangan salah, ada tumbuhan yang biasa, di, kalau kita makan, di asinan Bogor, gitu ya, jadi yang namanya centella asiatica ini, ini tidak bulat penuh, ya, tapi ini bentuknya seperti ginjal, harus ada yang, bolok apa, tidak, tidak nempel, gitu ininya, ya, jadi kadang ada yang salah menunjukkan antanan itu, daun yang bulat penuh ini, ya, yang bunganya, warnanya merah, itu bukan antanan, jadi yang namanya antanan, centella asiatica ini, bentuknya seperti ginjal ini, yang dimanfaatkan seluruh bagian tumbuhannya. Nah, dari keluarga, verbenase atau jati-jatian nih, jadi yang sering kita menemukan adalah ini, jadi bunganya memang tidak wangi, ya, bunganya, tapi warnanya bagus, dan daunnya yang dimanfaatkan untuk sakit perut, katanya dengan cara direbus atau dengan cara digerus, ya. Nah, setelah ini, ini adalah kelompok-kelompok dari famili yang sekarang sangat terkenal, nih, karena COVID ini, gitu ya, jadi berbagai rimpang-rimpangan sekarang dijual, sangat mahal, gitu ya, kecuali lengkuas, karena lengkuas atau laja ini tidak digembur-gemburkan, gitu ya, jadi, tapi dia ternyata memiliki manfaat, gitu ya, tubernya ini bisa digunakan untuk muscle pain, gitu ya. Kalau dulu juga, pernah ketika ada masalah kulit, juga si tubernya dipotong, gitu, itu ditempelkan di kulit, yang gak atal itu juga, dulu, nenek saya sih gitu, gitu, jadi pernah saya juga ngalamin, gitu ya, karena abis gak tau, kayak di kulitnya putih-putih gitu, terus di, bukan panu sih, tapi, gitu ya, jadi, ditempel, bukan ditempel, digosok pakai lengkuas ini. Yang juga sering dimanfaatkan adalah ambo umum kapulaga, ya, jadi ini ambo umum ini juga dari famili jahe-jahean, ya, dari keluarga jahe-jahean, ini bijinya yang dimanfaatkan, jadi untuk pemulihan, ya, untuk stamina juga, untuk digunakan, untuk kardamon ini, yang, apa, masakan juga digunakan, atau minuman-minuman yang, ini seperti halnya yang hangat-hangat, kan sekarang, sering juga ditambahkan kardamon, untuk, apa, aromanya. Lalu, ada rimpang hitam, gini, ya, rimpang hitam, nanti rimpang hitam sebenarnya ini akan ada satu halaman sendiri, ya, terkait dengan rimpang-rimpangan ini, gitu ya, rimpang hitam ini memang disebutnya, ya, kalau nama lokalnya sih, Panglai Hideng, gitu ya, kalau di Garut disebutnya, temu ireng, gitu ya, temu hitam, atau di Jawa ada temu ireng, gitu, ini katanya, si tubernya bisa digunakan untuk pemulihan stamina juga. Atau ini adalah, kulcuma domestica, ini adalah kunyit yang biasa, ya, dan juga sekarang, temu lawak, atau kalau di Sunda, namanya koneng gede, ya, memang karena ukurannya lebih gede, dibanding kunyit biasa, jadi disebutnya sebagai koneng gede. ada juga koneng bodas, ya, jadi ini nggak konsisten, gitu ya, ongkok koneng, tapi bodas, gitu, jadi koneng bodas disebutnya, karena memang tubernya agak keputihan, gitu, jadi disebutnya koneng bodas. ada juga kencur, ya, kencur, tesanti, itu yang suka makan daunnya, ya, si tubernya juga, kalau kencur juga, seluruh bagiannya itu memiliki, apa, fungsi untuk obat-obatan. Ini, untuk anggota lain dari jahe-jahean, ya, jadi ada lempuyang ini, ya, jadi ini juga si tubernya digunakan, untuk katanya, apa, si cakingan, ya, jadi cacing, lalu, untuk panglai, biasanya kalau yang ibu-ibu baru melahirkan, panglai ini digunakan untuk bayi-bayi, untuk dengan apa sih, tali, ari-arinya, gitu, biasanya ditanam dengan panglai, kunyit, cabai, gitu ya, untuk, tapi ternyata tubernya juga bisa digunakan untuk meredakan demam, gitu ya, atau dermatitis juga, ya, atau diare, atau gastritis juga bisa diobati dengan panglai ini, atau jahe, ya, jadi jahe ini, ya, sekarang banyak dimanfaatkan, ada jahe merah juga, gitu, itu jahe merah ini spesiesnya sama, tapi varietasnya yang berbeda, jadi dari jahe biasa, jadi kalau jahe biasa, ini jahe yang, officinale ini adalah jahe yang putih, sedangkan yang merah itu adalah zingiber officinale yang varietasnya yang rubrum, rubrum itu merah artinya, jadi bisa digunakan untuk muscle pain, gitu ya, untuk sakit kepala, kata dan kegunaan lainnya. yang belum pernah lihat kapulaga, ini adalah kapol, jadi ini kapulaga berasal, buah yang berasal dari keluarga jahe-jahean, ya, dan ini adalah lengkuas, jadi kalau untuk yang sering masak, ya, pasti kenal ya, dengan lengkuas ini, jadi selain bumbu masak, ini juga dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Nah, terkait dengan temulawak ini sendiri, gitu ya, jadi dari beberapa penelitian yang baru-baru, gitu ya, jadi senyawa wanita hipoaktifnya itu adalah kurukumin dan santorizo, gitu ya, katanya secara umum, dengan memakan tuber temulawak itu dapat mengobati masalah pencernaan ringan, jadi ini bunganya, ya, jadi memang bunganya mirip-mirip, karena dari keluarga zingiber asal itu jahe-jahean, dan ini hampir semuanya punya bunga seperti ini, tapi ya nanti ada spesifik tersendiri, dari buahannya, gitu ya, juga bentuknya, gitu ya. Terkait dengan santorizo, gitu ya, jadi santorizo ini, ini adalah senyawa aktif yang sudah bisa dieksak dari temulawak, ya, ini adalah bentuk senyawa kimianya, ya, katanya bisa berperan sebagai anti-kanker, ya, anti-mikrobial juga, anti-inflammatory, sebagai antioksidan, ya, anti-hyperglycemic, jadi untuk yang punya gula darah, diaman juga, anti-hypertensif, ya, anti-platelet, ya, ini dan kegunaan-kegunaan lainnya terkait dengan kewanitaan, ya, karena dengan hormon estrogen ini, ya, jadi bisa memanfaatkan temulawak katanya. Dan ini yang tadi saya bilang, temuh hitam, ya, temuh ireng, ya, ataupun koneng hidung, ya, ini yang biasanya di, memang si umbinya itu agak kehitaman dalamnya, jadi biru kehitaman gitu. Rimpangnya digunakan jamu untuk wanita yang pasca melahirkan, katanya, tapi bisa juga digunakan untuk pengobatan diare, ya, dia berperan juga sebagai anti-jamur juga, gitu ya, dan sebagai, untuk luka juga bisa digunakan untuk mempercepat pengeringan luka, ya, dan katanya essential oil-nya ini untuk mencegah kerontokan belum selesai, ini, kerontokan rambut, ya, jadi ada penelitian terbaru katanya, jadi karena para wanita sangat khawatir dengan kerontokan rambut, ternyata essential oil ini dapat menurunkan, melambatkan proses kerontokan rambutnya. Nah, ini adalah kunyit, jadi yang sering kita minum, kadang, ya, kalau yang mudanya bisa dimakan untuk lalaban, gitu ya, daun-daunnya, daun ini kalau membuat rendang, kadang-kadang dulu, ya, ibu saya suka membuat ini, gitu ya, dengan, apa, membuat rendang dengan daun kunyit, ya, zat aktifnya itu adalah kurkumin, katanya yang berperan sebagai antioksidan, ya, untuk mengurangi pembengkakan, jadi kadang-kadang kalau sudah ada inflamasi, memang selalu entah itu kunyitnya digerus, gitu ya, diparut, gitu ya, atau kunyitnya dimakan langsung, itu bisa membantu, ini, pembengkakan, nyeri otot, katanya, permasalahan metabolisme, juga untuk mengatasi peradangan, ya, kalau dari penelitian ini, katanya juga bisa mengurangi kecemasan, hyperlipidemia, ya, dan juga mempercepat pemulihan setelah beraktifitas, jadi untuk orang-orang yang aktivitasnya sangat banyak, ya, seperti Kang Izur, mungkin ya, yang sering lari, dan yang, apa, yang sering olahraga yang lainnya, gitu, jadi setelah beraktifitas, ini akan cepat pulih lagi kalau minum kunyit ini, gitu ya, minum ekstrak dari kunyit ini. Nah, ini adalah kencur, bunganya bagus, ya, jadi dia sangat rapat dengan tanah, gitu ya, dia creeping di, bukan creeping sih, dia tumbuhnya di dekat dengan tanah, dan ini adalah rimpangnya, ya, si kencur ini bisa, daunnya katanya bisa mengatasi demam, ya, bisa untuk bengkak, untuk sariawan juga, dan ini kalau diurap enak, ya, tesanti itu yang sering, ya. Untuk sakit kepala juga, katanya, jadi sakit kepala, jangan minum bodrex, ya, minumlah, ayam makanlah daun kencur, kalau ada, ya. Bisa juga untuk pengobatan, sakit tenggorokan, katanya, dan juga rheumatik, ya. Dan rimpangnya, ini bisa dimanfaatkan untuk sakit gigi, katanya, sakit perut juga, ya, pembengkakan otot, dan kalau ini digabung dengan beras, bisa digunakan untuk penyembuhan, ya, kalau seleo, gitu ya, katanya, ya, secara tradisionalnya, seperti itu. Nah, ini adalah jahe, jadi jahe ini punya anti-peradangan, bisa mengurangi pembengkakan, bisa mengurangi nyeri otot, katanya, anti-diabetik juga, tapi ya, kalau makan jahe, jangan dalam bentuk pedang, berarti, gitu, harus jahe yang murni, gitu, ya. Dan juga, katanya, anti-bakteri dan jamur. Dan juga anti-kanker. Nah, saya ingin menggarisbawahi terkait dengan anti-kanker ini, gitu, jadi bukan untuk mengurangi kanker, jadi perlu di garisbawahinya itu. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang bersifat anti-kanker ini bukan artinya bisa menyembuhkan yang kankernya sudah ada, gitu, biasanya sih ini hanya mencegah terjadinya kanker, gitu ya, tapi untuk beberapa senyawa aktif, sih, dari tumbuhan yang memang dia sudah disebutkan secara tradisional anti-kanker, gitu ya, jadi dia ini bisa, senyawa aktifnya sudah diambil dan itu bisa untuk penyembuhan. Jadi, contohnya adalah kirinyuh, katanya itu sudah pernah dicobakan di kanker payudara, itu bisa memperkecil, sih, ukuran kankernya, tapi itu dalam kondisi zat aktifnya yang dimanfaatkan, bukan kita memakan daunnya, gitu ya. Nah, si senyawa aktifnya dari jahe ini adalah gingirol, ya, jadi bisa sebagai relaksan otot, katanya, dan bisa meningkatkan kerja otot dari usus, jadi katanya otot halusnya ini bisa lebih optimum, gitu, kerjanya, ya. Nah, ini terkait dengan sirih, jadi yang dimanfaatkan, ternyata kalau kita sering memanfaatkan sirih ini adalah daunnya, gitu ya, tapi ternyata biji dan akarnya juga bisa dimanfaatkan. Kalau daun, fungsinya banyak untuk menguatkan gigi, jadi orang-orang tua dulu, kalau sekarang, kayaknya sudah jarang, kecuali yang di Papua, yang masih menyirih, ya, kalau sekarang sudah jarang orang yang menyirih, gitu, padahal katanya daunnya itu bisa untuk menguatkan gigi, bisa menyembuhkan saryawan, bisa menghilangkan bau mulut, ya, tapi jangan dimakan sekarang, ya. Batuk, bisa untuk mengobati batuk juga, dan berperan sebagai antiseptik, atau bisa untuk obat luka, jadi bisa ditempel di luka. Yang mimisan juga dulu, yang sering mimisan, saya dulu kalau pas kecil mimisan, biasanya langsung dikasih sirih, gitu, atau mencuci mata, ya, dan katanya ada di daunnya ini yang bersifat aprodisiak properties juga, jadi selain, ya, tapi kandungannya mungkin tidak sebanyak halnya ginseng, seperti halnya purwoceng, seperti, apa sih, tongkat ali, mungkin, ya, jadi, tapi ada, katanya properties ini di sirih. Lalu, untuk daun dihangatkan, kalau untuk ibu-ibu yang menyusui, katanya daunnya dihangatkan, lalu ditempelkan, dan itu bisa memperlancar keluarnya asih. Dan rebusannya daun juga digunakan untuk wanita pasca melahirkan. Sekarang juga jamu-jamuan ada beberapa yang kalau untuk perempuan, ada yang selalu jamu, kunyit, asam, sirih, gitu, selalu ada tambahannya. Dan sirih ini, ya, bisa dimanfaatkan satu spesi, apa, satu jenis saja sirih langsung, atau di beberapa suku lainnya memanfaatkan sirih ini sebagai campuran. Jadi, seperti halnya kita disumba dulu sirih dengan limestone, apa, kapur, 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 ya, batu kapur, gitu ya, atau di biji pinang, gitu, dulu sering lihat nenek, gitu, ya, makan, kalau sirih itu dengan biji pinang, atau dengan kapur, dan juga beberapa suku memanfaatkan makan sirih itu dengan cengkih, gitu. Nah, ini yang highlight tanaman-tanaman yang sering dimanfaatkan, gitu ya. Luku hilang. Jadi, ini, ya, sharing aja sih, sebetulnya, gitu, saya juga bukan ahli fitokimia juga, gitu ya. Jadi, kalau dari data-data tumbuhan ini, ya, yang memang bisa dimanfaatkan setelah kita tahu kegunaannya, memang akan kita, biasanya kita uji di laboratorium untuk kita tahu kandungan aktifnya itu apa. Biasanya nanti kita ekstrak, nanti kita tahu profil dari ekstraknya ada apa saja, dari situ, yang banyaknya apa, gitu, nanti kita lakukan pengujian. Jadi, contohnya, misalnya, kayak di kurkumin ini, gitu ya, kalau misalnya di antibakteri, apa segala macam, itu kita biasanya akan di uji kanan. Nah, ini, yang sebelah kanan ini, ibu-ibu yang sedang, apa, membawa bayi ini, ini adalah sedang acara, namanya perhan, perhan itu memasukkan cairan ke dalam mata, untuk membersihkan mata, gitu ya. Jadi, ada ramuan-ramuannya, gitu ya. Salah satunya ramu-ramuannya, yang mengejutkan adalah merica, biji merica, ditambahkan di situ. Jadi, ada biji merica, ya, campurannya, lalu dimasukkan ke dalam daun siri, itu diteteskan ke mata bayi. Dan ini ketika bayi umur berapa minggu, gitu, saya lupa ya. Jadi, ini ada ritualnya, gitu ya. Dan ini, saya jalan sama Syalita, bertemu dengan foto model badui, ya, jadi anaknya, ya, orang-orang badui luar, dan ini adalah kondisi badui. Bukan Meli, itu masih kurus. Sayangnya, bukan Meli. Itu saja mungkin, yang ingin saya bagikan, ya, mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Menanyakan siapa saja tadi? Saya, Suryadi. Nomor pegawai. 3.400. Siapa lagi menanyakan? Saya, saya. Satu lagi, saya. Satu lagi tadi, Santi. Isur, siapa lagi? Isur, saya. Oh, udah banyak. Mbak Romi. Oke, Kak Isur, lu. Ya, terima kasih, Dian. Tadi sangat bermanfaat sekali. Aduh, bahasa-bahasa pisahnya. Tapi luar biasa memang manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang bagaimana memaksimalkan manfaat? Memaksimalkan manfaat artinya ketika kita mendapatkan itu, kemudian kita di rumah tangga, bagaimana untuk mudah dipakai, apakah diseduh airnya cukup. Ada yang bilang bahwa kalau diseduh pakai metal, itu malahan manfaatnya berkurang. Karena sayang kan, udah bagus, tapi mengolahnya nggak baik, temperaturnya terlalu tinggi, dan sebagainya. Nah, itu memang kita harus tahu karakteristiknya juga. Memang, ya itu yang jadi kelemahannya adalah itu. Seperti kita, misalnya sekarang, kita harus minum daun jambu itu misalnya tiga lembar, gitu. Apakah betul yang untuk obat itu tiga lembar cukup, gitu ya. Atau misalnya justru karena ingin bagus, saya tambah kelembar, gitu. Tapi ya ternyata kalau kita tambahkan kelembar, itu mulai jadi racun ke kitanya, gitu. Jadi memang kita harus tahu satu karakteristiknya juga, gitu ya. Dan biasanya pengalaman kalau terkait dengan etnobotani ini memang pengalaman-pengalaman orang-orang lokal, gitu. Jadi kita tahu kayak makan rimpang itu seberapa banyak sih, gitu ya. Apakah kita boleh makan rimpang itu sepuluh senti makan rimpang itu sekilo, gitu, atau berapa, gitu, itu yang efektif, gitu. Jadi memang akan sangat berbeda tergantung jenis yang akan kita makan. Dan terkait dengan pemanfaatan apa ininya juga sih, tempat juga, gitu. Jadi ada beberapa yang jangan memanfaatkan apa sih ya makanya tembikar katanya lebih baik, gitu, dibanding dengan ini. Dan itu ada beberapa yang senyawa aktif yang memang ya bisa bereaksi dengan tembikar, bukan metal, gitu ya. Dengan metal jadinya malah jadi racun. Jadi ya memang pengetahuan untuk mencari tahu tanaman itu baiknya gimana, gitu. Memang kita harus tahu betul, gitu, ketika memanfaatkan itu. Jadi jangan ya kalau jangan sembarangan lah intinya gitu. Jadi kita harus tahu juga, gitu. Sehingga ketika kita memakan itu, meminum ramuan itu tuh memang akan bagus khasiatnya ke kita, gitu. Jadi harus dicari informasi yang benar, gitu. Jadi what-nya kita udah tahu tinggal how-nya, ya. Bagaimana nah, ya. Itu yang biasanya sekarang di generasi-generasi muda itu, ya, kelemahannya adalah itu, gitu. Karena kita sendiri informasinya tidak apa, tidak utuh, gitu, ya. Kita taunya bahwa ini bisa dijadikan untuk obat ini. Tapi bagaimana pemanfaatannya, gitu, ya. Itu biasanya kita yang miss di situ. Sehingga si kandungan obat-obatan yang kita makan itu, jadi akhirnya tidak terlalu jadi berkurang, gitu, khasiatnya. Oke, atur Nuhun. Iya. Langsung, Santi. Jangan susah-susah, si Ante. Enggak, tadi, Teh, mau nanya, tapi semi-semi udah dijawab sih, nanya tentang ganjil, genap, dosis sih, sebenarnya kalau misalnya kelebihan bakal kumah, tapi kurang lebih udah kejawab pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Ari cingcaw, Teh, yang cingcaw hijau, emang ada berapa banyak, berapa jenis yang bisa dimakan? Terus, sirih merah, bedanya sama sirih hijau secara fungsi kumah? Sirih, kalau, ya kalau secara umum sama-sama, katanya sih antiseptik juga, kalau sirih merah sama sirih putih, tapi yang jelas sirih merah, mah warnanya merah, dan itu kalau diminum rasanya lebih pahit dibanding sirih putih. Terus, kalau yang satu lagi itu apa? Cingcaw. Oh, cingcaw. Ada cingcaw hijau, ada cingcaw rambat yang hitam, ya, jadi, ya, di si Clea ini mah yang hitam, ya, kalau yang cingcaw hijau, satu lagi, itu frame, gitu ya, nama ini, saya lupa, jadi ada dua cingcaw, kalau nama lokalnya ada dua cingcaw yang bisa kita makan. Oke, sip, sip. Tuhun. Mau tanya duluan, boleh ya, soalnya saya jam 3 ada zoom yang lain. Oh, boleh Pak. Tuhun, Tuhan, itunya presentasinya, saya mau nanya aja dari pengamatan Tuhan sebagai dosen di ITB, di biologi ya, peminatan buat etnobotani, kalau tadi kan Tuhan tampilkan beberapa kasus di Jawa Barat ya, di Banten, terus di Kabupaten Bogor. Nah, kalau untuk di luar Jawa lah, terutama pulau-pulau yang Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi, itu peminatan etnobotani dari para mahasiswa yang tugas akhir itu ada nggak, Dian? Seperti yang sedetail tadi di Banten dan Kabupaten Bogor. Yang di suku anak dalam, pernah Pak, ada penelitian, jadi ada di suku anak dalam, lalu di Dayak, juga ada yang pernah, tapi memang, karena kalau untuk penelitian, kendalanya, apalagi untuk anak S1 adalah transport ini, jadi kalau memang bukan satu proyek yang meng-cover untuk penelitian etnobotani itu jadi kendala itu transport dan akomodasi, jadi tapi ada Pak, jadi pernah ada di suku anak dalam, tapi itu lebih ke kajian bagaimana dia memanfaatkan lahan dan juga obat-obatan apa yang digunakan secara umum saja, gitu ada di, pernah penelitiannya di sana, dan kalau untuk secara umum, penelitian etnobotani ini masih digemari karena sekarang terkait dengan bioprospecting ini menjadi trend, gitu sekarang di biologi karena ingin melihat, ingin mencari senyawa aktif dari tumbuh-tumbuhan yang sudah dimanfaatkan secara tradisional oleh orang-orang, jadi sekarang berlomba-lomba dengan orang-orang kimia bahan alam juga, di biologi juga sekarang penelitian-penelitian untuk menguji terkait bahan aktif yang ada di tumbuhan juga kita lakukan yang memang kalau biologi sih lebih ke, kalau untuk kemanusia, untuk pengobatan, mungkin farmasi yang akan melakukan, tapi kita mencari sumber biodiversity-nya apa, gitu, yang bisa dimanfaatkan, lalu terkait dengan profil senyawa kimianya sih biasanya kita lakukan, lalu kalau misalnya kita sudah tahu bahwa ada senyawa pipik tertentu yang jumlahnya banyak, gitu ya, itu biasanya kita lakukan uji, jadi seperti hanya pernah dipaku atau dilumut, gitu ya, jadi dilakukan uji antimikrobialnya, ada beberapa yang sudah melakukan, gitu Pak. Oke, kalau misalnya dari penelitian-penelitian para profesional aja, itu memang di hampir seluruh suku-suku di Indonesia biasa memanfaatkan itu buat obat-obatan atau apa ya, tanaman-obatan di daerah mereka itu. Iya, kebanyakannya obat-obatan, tapi kalau kajian etobotani ini juga bukan hanya untuk obat-obatan Pak, jadi kayak pernah tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk bungkus makanan misalnya gitu, gitu ya, jadi itu juga di Aceh pernah ada yang melakukannya, gitu ya, atau tanaman-tanaman yang digunakan sebagai sumber karbohidrat, jadi terkait dengan etobotani ini memang sangat luas, jadi bisa pokoknya kaitannya antara tumbuhan dengan manusia kajiannya di etobotani ini. Enggak, turunun, Dian. Kalau-alukan saya pamit dulu ya, ada Zoom yang lain jam 3. Turunun. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang lagi, yang menanya lagi? Halo, T. Dian. Halo. Siapa ini dokter ini ya? Nah, T. ini mah ya. Kebetulan ini ada dokter ini, dok, saya juga maling. Kalau ini mah berdasarkan masyarakat ya, dokter ini kan kebetulan dokter nih, maksudnya gimana pro-kontra obat herbal sama ini. Nah, itu dok, T. gimana, T. jadi, komen sedikit ya. Menarik nih yang T. Dian paparkan, jadi memang sebenarnya potensi tanaman obat kita ini memang sangat luar biasa ya, T. Cuman memang belum tergali seperti yang T. Dian bilang tadi, jadi kita belum tahu dosis yang tepat, segala macam kan. Nah, dan memang ada beberapa kasus juga yang kita temukan karena pemahaman masyarakat ini. Maka. Maka. Karena pemahaman masyarakat ini misalnya seperti penggunaan bawang putih sebagai obat yang terlalu berlebihan ya. Ini juga memicu malah terjadinya depresi sum-sum tulang, sehingga terjadi leukemi pada pasien dengan penggunaan obat bawang putih terlalu berlebihan. Kemudian, misalnya seperti tadi T. Dian bilang, kalau kita pake hanya sekian senti, rimpangnya kemudian kita makan lebih, malah bisa menjadi racun gitu kan. Jadi mungkin di situ ya letak ininya, letak bahayanya. Tapi, sebetulnya juga memang kearifan lokal masyarakat kita di mana memang seperti penggunaan tanaman obat ini sudah banyak digunakan, kan ada perpaduan beberapa seperti tadi, misalnya kunyit dipadukan dengan apa gitu. Nah, mungkin di sana itu ada efek yang saling menghilangkan efek samping yang tidak dinginkannya gitu loh. ya, gitu, jadi, betul, jadi bisa jadi demikian. Kalau saya sih tertarik mungkin begini ya, yang mungkin harus juga kita galahkan ya, di mana harga obat juga mahal mungkin. Kalau ada nih, misalnya penelitian yang bisa meneliti, tapi memang mahal ya, intinya ya, untuk mencari zat aktif itu tadi, menganalisa. Nah, nanti mungkin yang dikembangkan bukannya kita mau mengambil, apa nih, bukan kita mau menjadikan obat itu dijadikan industri, tapi untuk disosialisasikan kepada masyarakat bahwa misalnya kadar jahe pesian itu bisa dipakai untuk khasiatnya apa? Untuk obat batuk. Nah, apa namanya, dalam takaran tertentu. Nah, mungkin itu ya yang perlu lebih dimasyarakatkan karena memang takarannya ini yang belum ada, nah, mungkin peneliti-peneliti yang seperti Teh Dian bilang tadi di etnobotani itu mungkin salah satu salah satu manfaatnya adalah itu mungkin selain buat industri. Seperti perlumunan praktis ya, perlumunan praktis gitu ya. Nah, gitu lah. Terus, sama kalau komentar tadi bawang merah, nah ini, kalau bawang merah buat saya dipakai jadi obat turun panas penderitaan nih, Teh. Bau. Bau. Jadi, kalau ada pasien datang berobat sudah berbalur bawang merah, jadinya, jadi liar. Iya, mungkin itu kali ya komentarnya Tadian ya. Ya, memang itu ya pro kontranya terkait dengan senyawa bahan alam gitu ya. Jadi, kalau kita senyawa aktifnya langsung kita minum, sih kita sudah tahu berapa konsentrasinya gitu. Tapi, kalau misalnya kita memakan langsung dari tumbuhan ini sendiri, memang kita nggak bisa kontrol gitu-itu yang ininya. Dan, ketika kita mau mencampurkan apa dengan apa, gitu ya, apakah kita akan mencampurkan ini, memang perlu penelitiannya juga panjang, sampai dan kadang-kadang kan kayak sekarang saya bisa cerita bahwa ginggerol ini misalnya dari, atau misalnya santorizo, ini, si kurkumin gitu ya. Kadang-kadang penelitian itu kan dia memberikan si, apa, decoction-nya itu dalam bentuk senyawa murni kan ya. Jadi, paper-paper itu, yang keluar itu adalah hasil penelitian dari satu kurkumin misalnya. Jadi, bukan larutan satu keseluruhan ekstrak dari kunyit, gitu, atau misalnya ekstrak dari kencur, gitu, tapi satu hal aktif aja itu yang kadang membuat yang pembaca itu karena, oh, ya kunyit bisa mengobati ini, langsung disebutkan aja ke semua orang bahwa ini bisa nyebutin ini, padahal itu kan bahan aktif aja, gitu, satu senyawa aja, gitu, yang bisa dimanfaatkan. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Mbak Dian. Nah, saya mau ini aja, Mbak Dian. Itu bagus banget, ya. Sama parah. Di sini itu, Masa ada, Kak Hikmat? Aku mau nanya dong. Hah? Yaudah. Astikan dulu, ya. Astikan dulu, oke. Itu, Rosita et al, nggak merangkum semua itu, Mbak? Apa? Campuran apa, campuran apa? Nggak, dia cuma bikin list aja, jadi, si, dia itu, cuma listing spesies sama cara, apa, kegunaannya, gitu, jadi memang nggak, dia jam ramuannya apa aja, gitu ya. Nah, ada sih beberapa penelitian yang, sebentar, yang apa sih, yang tentang melahirkan, ya, jadi yang melahirkan, tentang yang ini, dia dikasih tahu, jadi kalau apa harus dicampur dengan apa, gitu, nah, itu tergantung dari si, penelitiannya juga, gitu, ya, jadi memang dia penelitiannya, akan membuat spesies list, atau memang dia ingin spesifik tertentu, saya nggak tahu ininya, nah, si yang Rosita ini, itu dia nggak, nggak, nggak spesifikin, dia cuma ngebuat list spesies aja, dan kegunaannya, secara umum apa, dan ini juga kegunaannya, dia, membandingkannya dengan buku, ada beberapa itu, dia bandingkan dengan buku-buku yang, tentang pengobatan tradisional. Oke. Nah, di sini itu ada Kak Hikmat nih, mantan direktur, eh, redakti, direktur rubus. Kemana Kak Hikmat, ada ini nggak, saran atau ini, nah, bukan saran lah, ini apa, sedikit itulah. Jadi value edit ya, luar biasa nantinya. Silahkan Kak Hikmat. Ya, terima kasih. Ya, kan sebenarnya permasalahan tanaman obat ini, cukup komplek di Indonesia tuh, kalau kan, sejak ada buku, terbitan, Heine, yang tebal itu, yang dua jilid itu, kan sudah ditemukan ribuan tanaman obat, puluhan ribu. Sayangnya kan, yang diteliti itu, sepengetahuan saya, masih kurang dari jumlah 20 lah, yang bahwa tanaman obat itu, secara penelitian, telah dibuktikan, khasiatnya. Yang jadi masalah kan, penelitian tentang tanaman obat itu, belum secara, apa namanya, intensif, kita meneliti tentang segala khasiatnya. Termasuk tadi, dosisnya pun kita tidak tahu, karena orang itu, kalau minum tanaman obat, kan hanya faktor kebiasaan saja. Belum jadi medis. Makanya, apa namanya, di Cina itu agak beda. Kalau di Cina kan, ada kedokteran, yang pengobatannya, bukan dari medis barat. Kalau di Cina kan, belum ada itu. Makanya, beberapa dokter, seperti misalnya, yang tergabung, dalam dokter, yang ngasih robet tanaman obat, dia selalu, mempelajari lebih lanjut. Dan itu menjadi, beberapa dokter, malah, di apa namanya, diperingatkan oleh idinya, karena ngasih, resep-resep tersebut. Jadi, menurut saya, harusnya memang, perlu ada kebijakan serius, bahwa tentang tanaman obat, di sini. Gitu, Kak Aris. Terima kasih. Siap, dohon, Kak Himat. Masih apal ya, udah 20 tahun yang lalu ya. Iya sih, buku ini. Pak Pajar, Pak Pajar, mau ini, menanya juga tadi, incat. Pak Pajar. Ini masih penasaran, ginseng. Boleh. Ada yang menanya lain, boleh silahkan, ada yang menanya lain. Sok Pajar. Tidak aja. Iya, Sok. Ini kan Pajar dulu. Sorry, ini lagi siap-siap, mau ke Raja 4 ini. Mau sih. Ini ketahuan. Kayaknya, Pak Wang udah duluan berangkat ke sana. Ya, An, mungkin ini bagus presentasinya ya. Jadi, hanya pertanyaan saya, ini semua endemik ya, An, yang tadi presentasikan. Endemik atau introducir? Jadi, asli Indonesia, tanamannya, atau ada yang dari luar Indonesia? Yang endemik mah, apalagi nggak ada. Yang tanaman lokal ada, kan? Tanaman lokal ada, tanaman yang introduksi banyak. Jadi, sekarang tanaman-tanaman obat yang kita ketahui itu kebanyakannya sebetulnya introduksi, kebanyakan sih introduksi dibanding yang lokalnya. Ya, artinya dia sebenarnya bukan asli dari Jawa Barat, kan? Dia dibawa dari luar, ditanam di Jawa Barat, subur gitu ya. Kita subur gitu ya, di sini, dan akhirnya nyebar sendiri gitu. Jadi, dimanfaatkan lah. Oke. Ya, yang asli Jawa Barat apa tadi, Andri, yang deretan tadi? Manglit salah satunya ya. Jadi, kalau yang asli di sini sih, Manglit itu asli. Sebetulnya untuk kayak daun rambutan juga ada yang memanfaatkan ya. Rambutan juga bisa dimanfaatkan gitu. Dan untuk kunyit-kunyitan beberapa rimpang-rimpangan ini juga ada asli yang, apa, tanaman lokal Indonesia juga. Ya, jadi, kalau dikaitkan dengan geologinya Indonesia, itu kan sebenarnya tanaman-tanaman yang dari luar tuh bisa subur ya, di Jawa Barat. Mungkin kalau kita jalan ke tempat-tempat yang lain, nggak bisa tumbuh kan, tanaman-tanaman ini ya. Tergantung. Tapi kalau misalnya dia introduksi, dan dia sekarang sudah jadi invasif, umumnya dia kosmopolit kan, jadi udah bisa nemu kayak, misalnya kayak, ya, nemu si Kirinyuh lah, misalnya gitu ya. Itu juga udah bisa nemu di mana aja sekarang, yang daerah terbuka, dia bisa tumbuh gitu. Tapi untuk beberapa, memang dia punya cakupan apa, kondisi lingkungan fisika, kimia, tanahnya gitu ya, udaranya tertentu, ada yang beberapa nggak bisa tumbuh juga. Harus spesifik. Ya, kayak contoh di Meratus kemarin kan, hampir yang didaftar tadi tuh nggak ada yang bisa tumbuh kan, di Meratus ya, Mbak Dianya. Ada beberapa ditemukan di Meratus ada. Di dalam hutan sama di pas yang ladang ditinggalin, beberapa ada. Di rumahnya ya tadi ya, kemarin ada ya. Betul. Ya, oke. Riz, saya segitu dulu. Jadi, memang kekayaan ini ya, tadi tuh yang mana asli Indonesia, yang mana yang bukan, itu yang memang harus cukup menarik ya, kalau kita mau lihat gitu. Karena itu nanti terkait dengan kondisi alam Indonesia-nya sendiri. Saya mungkin baru segitu dulu. Oke, silahkan yang lain kalau ada yang mau nanya dulu. Makasih. Makasih, sukses. Yuk. Masih ada yang mau nanya? Banyak. Mau dong, nanya dong. Siapa? Ini tuh? Oh, Santika. Oh, Santika, Santika, Sagaladitanya. Sok. Nah, Sagaladitanya, baru ngomong, baru jok. Tidak, saya rekaman dulu, saya rekaman. Tadi saya ajak dulu. Tidak, saya rekaman dulu, padahal kangen. Tadi Siti kan lahat yang ngomong, lahat yang ngomong. Ini mah praktek, tadi, kemarin di gigit serangga ya? Ada nggak daun ngobatin di gigit serangga? Gigitan serangga. Tapi aneh juga sih, sebenarnya si gigitan serangga itu jadi beruntus-beruntus gitu, jengbareh deh. Nah, hati-hati itu tergi. Gimana? Serangganya nggak tahu apa. Kenapa saya juga ada di dokter? Tuh terini itu. Ini ada nyasa HW lah, mau bisa ngebantu. Ini kan lagi ngomong, terbang. Tergantung serangganya ya, tergantung ininya. Jadi ada beberapa yang bisa pakai daun-daunan, anti serangga. Anti serangga teh, kayak lah, naun ya. Ada, tapi ya kalau misalnya ada efek nah nggak cuma digigit gitu aja teh, ya ngeri juga maksudnya. Karena kan bisa alergi atau apa gitu. Enggak sih. Alergi mah nggak tahu juga ya. Nggak tahu deh ini teh serangganya, apa juga nggak tahu gitu. Jadi kayaknya maksudnya. Pake lavender aja. Tomcat ya? Ini udah. Magic oil ini magic. Minyak tawon, minyak tawon. Itu walaan sih syaritanya. Minyak tawon nggak punya. Lavender nggak punya. Yang ada di dapur gitu, ada. Tahu nggak? Minyak jalanta. Adil. Namanya tapi mau caga. Hah? Pakai minyak kayu putih coba. Kayu putih nggak bisa nih. Jadi masih beruntung. Ada efek samping, Mak. Amputasi, ya amputasi lah. Tengah apa? 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 Mana yang lo situ? Ih, seorang. Tapi ini pertanyaan extraordinary. Hah? Extraordinary? Tengah apa? Ini mah praktek aja. Praktek langsung gitu. Jadi bisa usah. Dibungkus daun pisang, Teh. Katanya, Teh. Amputasi nggak mau. Amplas lah. Amplas. Amplas lah. Tengah apa sih? Yang dikhawatirin, Teh, kalau misalnya ada efek samping lain gitu, juga alergi gitu kan, kan kulit dikamah rada-rada botol-botol. Isturah apa tuh? Iya. Saya telepon. Ah, yang anti-gatel aja. Anti-gatelnya ada nggak sih? Tuh, anti-gatelnya. Gatel. Ada yang mendinginkan kulit sih ada. Apa ya, Tata? Batu. Aloe vera tadi, ya. Pakai beras. Beras. Ini beras ditumbuk. Kayak bedak yang orang-orang itu. Oh, gitu. Beras hunggul, serius. Bisa mendinginkan. Bisa mendinginkan. Kan kuasa. Beras penjurut. Ini kita buka puasa bareng jadi kangen gitu orang. Next question siapa? Oh, nanti di Badi WA-nya. Oke, oke. Oke, sip sip. Mana ini? Pengen ngebahas kanker. Eh, kanker gajah, ya? Medi. Tok, Medi. Tok, mau ginseng dulu? Kemana? Medi dulu. Dian, Dian. Apa? Oke, kayak bahasa, bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia lah ya. Jadi gini, Pak, semua itu kalau dilihat tadi banyak banget yang menyangkut ibu-ibu. Ada kaitannya sih enggak sih dengan sejarah kulturnya orang Sunda gitu loh yang banyak. Ini ada orang Sunda mah. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, hanya kan postpartum semua, banyak kan gitu loh. Kayaknya itu yang kebeneran digali. Jadi, itu juga ya informasi etnobotani ini tuh tergantung dari tipe wawancara, pertanyaan wawancaranya juga. Jadi, bisa jadi pertanyaannya memang kaitannya sama itu gitu. Jadi, sebetulnya kayak si tumbuhan-tumbuhan lain itu masih punya hasil yang lain sebenarnya gitu. Kalau kita lihat di literatur mah gitu ya. Tapi, entah kenapa yang si Rosita ini tuh dia hanya mencantumkan, hanya banyaknya pospatu. Mungkin, ya, bisa jadi tergantung dari pertanyaan. Satu, yang kedua adalah partisipan yang ditanyanya. Jangan-jangan ibu-ibu semua gitu ya. Jangan-jangan yang ditanya dukung beranak. Yang ditanya tuh dukung beranak, bisa jadi. Karena vitalitas, ya, men. Sama budaya Sunda gitu loh, maksudnya. Budaya Sunda yang lebih, maksudnya penyakitnya tuh lebih banyak arah situ gitu loh. Enggak juga sih, kayak yang di Baduy banyak, enggak cuma terkait sama pospartum. Untuk yang kebanyakan me justru untuk menjaga vitalitas. Eh, apa? Menjaga... Sama aja, apa? Tamina. Tamina lah sebenarnya, intinya me-maintaining ini lah, apa, kesehatan gitu, sebenarnya emang. Jadi ya, orang Sunda tuh yang kalau enggak vitalitas, sama habis ngelahirin gitu ya. Hari rapat maksudnya, net. Emang berkaitan sepertinya, betul. Itu kan berkaitan maksudnya. Jadi satu beres, satu harus diselesaikan. Betul. Makanya Jawa Baratnya padat penduduknya begini. Ika sekali ngomong, langsung ilih. Sian, siapa tadi? Siapa? Ini Kang Aris, ini ginseng. Saya mau nanya tuh, ginseng itu, bukan ginseng, ginseng. Si ginseng itu... Kok cuma ada di Korea doang? Enggak. Bukan kita lupas doi, kan? Enggak, bukan. Ginseng itu sebetulnya, kalau yang dinama, yang asli, yang Korea yang dinamain ginseng, yang harganya paling mahal itu adalah panas ginseng, nama species. Nah, si ginseng ini, ya, jadi ada yang kontributor, deh. Apa sih distributor terbesarnya? Mak, ada empat negara sebenarnya di dunia, kan? Kanada, Amerika lah ya, kawasan Amerika, Korea, Jepang, sama Cina. Dan ini masing-masingnya, itu ginseng yang berbeda, speciesnya, kan? Nah, dan yang paling mahal, yang paling kandungannya, si ginseng itu tuh adalah si panas ginseng ini yang paling mahal, teh. Nah, si saudara-saudaranya ini, panas-panas yang lainnya, meskipun genusnya sama, tapi ternyata kan, ya, kalau dilihat di pasaran sih, tetap Korea yang menang, kan? Dan kalau kita mau nanam di tempat selain itu, bisa. Jadi, ada beberapa paper yang menulis, gitu ya. Sebenarnya Indonesia juga termasuk salah satu pemasok ginseng. Tapi memang sedikit di Indonesia, ya, gitu, yang ini, ya, yang bisa nanam, ya, gitu. Ya, bisa jadi terkait dengan kondisi lingkungan dan tanah, kan? Karena tadi yang saya bilang bahwa kondisi lingkungan tertentu itu bisa jadi menghasilkan metabolit sekundernya, ya, berbeda, gitu. Karena Indonesia kan lembab, terus subur, lah, gitu ya. Si tumbuhan juga kan nggak perlu mempertahankan dirinya dengan menghasilkan metabolit sekundernya, gitu ya. Jadi, bisa jadi si kandungan si geno, apa sih, genoida itunya tuh rendah, gitu. Jadi, yang di Indonesia nggak kepakai. Terus, yang Bang Julfi tuh pasti yang kapan menentukin yang di Ubaya, yang lagi nanam. Jadi, di Ubaya ini juga sekarang si panas ginseng ini ditanamnya masih dalam bentuk kultur jaringan, belum di lapangan. Jadi, masih di kultur jaringan. Di lapangannya sih nggak tahu katanya mau kapan ditanamnya. Tapi sekarang ya, kalau pertumbuhan cepatnya masih dalam posisi kultur jaringan. Dan di Jawa Barat, Kang, ada sebenarnya ginseng. Namanya ginseng Jawa. Cuman, ternyata kandungan si ginseng noidanya itu tuh nggak tinggi. Jadi, dulu didatangkan ke Jawa, itu ditanam karena disangka itu adalah ginseng, gitu ya. Tapi, ternyata nggak sama kandungannya dengan si ginseng yang ada di Korea. Tapi, di sini dimanfaatkan, akhirnya daunnya dipakai lalap. Katanya si antioksidan lah, segala macam gitu ada di situ. Ginseng Jawa. Ya, terima kasih. Terus, ganja teh obat? Ya, obat, Kang. Apa? Ganja teh obat. Ganja obat, ya? Iya, kayaknya ini ya. Obat, kan ya? Bisa dipakai buat obat. Kalau yang ada hasilnya mirip-mirip ganja, kalau mau love life gitu, banyak di sekitar kita juga. Tapi, Jafrio ya? Oh, gitu ya. Kecubung, ya? Kecubung, bisa. Sipi langsung jawab. Sipi kalau gitu langsung jawab. Enggak, tapi masalahnya itu pro kontrol ya. Ganja itu pro kontrol. Jadi, ini pengalaman aja di jalan. Saya itu, secara terserah, nggak ada masalah. Karena nggak ada orang mati gara-gara ganja, itu nggak ada. Saya makanya juga udah lama banget nggak makanya. Cuma, yang terlihat ini itu, di Thailand, itu ganja udah diizinkan buat obat. Terus, apalagi di Eropa ya. Itu, bahkan, diizinkannya dari Indonesia, gitu. Emang ini pro kontra ya? Masalah yang baik-baiknya atau buruknya. Tapi yang saya khawatirin nanti, ketika Eropa udah bikin obat itu, justru mereka menggembar-gembarkan dilarang. Ada isu begitu ya? Jadi, dilarang Indonesia. Karena nanti obatnya datang dari sana, gitu. Dan itu mahal. Apakah ada penelitian nggak di TB-an, gitu, tentang itu? Nggak boleh, eh, di kita tuh. Karena kita terkait sama aturan negara, ya. Jadi, penelitian-penelitian terkait dengan si psikotropika ini tuh, nggak boleh, gitu. Jadi, kita nggak maju ke sana, gitu. Hanya untuk beberapa tumbuhan lain yang memang punya efeknya mirip, lah, gitu ya. Dengan ganja, gitu. Ada, tapi itu pun tidak diperbolehkan umum, gitu, sih. Jadi, penelitiannya nggak banyak, gitu, yang ke sana, akhirnya. Susah izinnya, ya? Hmm, susah izinnya. Keban, lah, izin negara polisi, lah, gitu. Kayak gitu-gitunya yang rada-rada... Iya, maksudnya di Thailand-nya udah duluan, gitu. Udah legal tahun lalu, ya. Tapi untuk medical, ya. Iya. Kalau di negara Eropa, kan, udah buat pemakaian biasa. Jangan usah sampai pemakaian biasa, karena di Indonesia melimpah banget, gitu. Iya, sebenarnya bisa dimanfaatan. Tapi itu terkait sama... Ini susah. Dikit-dikit, tang. Ya, udah lah, itu aja. Tanyaannya. Iya. Tadian? Ya. Teh? Ya. Mau nanya satu, Teh. Tadi kan dari tadi, tanaman obat ini, khasiatnya kebanyakan meningkatkan nafsu makan, ya? Nah, justru pengen yang menekan nafsu makan, apa ya? Ada nggak? Daun jati. Eh, daun... Ya, daun jati. Daun jati, ya? Daun jati putih. Tapi ya, setahu saya, bukan jati yang jati itu. Jati Belanda, nih. Jati Belanda. Bukan sih yang ada khasiat. Jadi, ada beberapa yang khasiatnya itu bukan menurunkan, tapi lebih kepencahar jadinya, Teh. Kalau untuk melangsingkan, jadi di kampung Duku, ada untuk katanya melangsingkan, gitu. Tapi ternyata efeknya adalah pencahar, sebetulnya bukan menurunkan nafsu makan. Ternak, senak. Ternak. Ternak, ternak. Ternak, ternak. Ternak. Ternak, pencahar, naik. Ya. Kalau pencahar, teh, efek yang lain, ya. Nanti yang bakal... Oke. Karena dehidrasi nanti masuk rumah sakitnya. Oke, oke. Kalau daun jati, tadinya udah mau makan nasi jam, bilang. Kasihnya yang dimakan, ya, Sa? Daunnya yang dimakan, ya, Sa? Taninnya sih, kalau jati sih, taninnya tinggi. Tapi kalau nggak salah, lebih ke anti-microbes ya kalau taninnya ini. Tapi kalau setahu saya yang untuk obat-obat melangsingkan itu, jatinya jati Belanda, bukan jati biasa. Dengan jati Belanda. Oke. Oke, gimana? Kayaknya karena udah waktu juga nih, setengah empat. Ini aja pertanyaan, kita tutup. Masih ada? Nanya? Nanya deh, satu, Riz, terakhir. Ya, silakan, Bang. Rian, mau nanya? Kalau habat tu sawda itu dari tanaman apa ya? Itu kan famous banget, orang-orang banyak minum ininya. Dan habat tu sawda, aduh, harus nyari. Itu gara-gara. Nanti, Bang, di itu ya, di WA aja ya. Oh, oke, oke. Sudah ya? Oke, Nuhun. Terima kasih, Bang Aris. Terima kasih, Bang Aris. Kayaknya cukup ya. Itu Mbak Tinjung, Mbak Tinjung, mumpung ada teh rini nih ya. Kalau telat bulan, tapi nggak hamil. Bisa pakai kurkumin, gitu banget. Yang jelas, harus periksa dulu ke dokter, Mbak Tinjung. Saya aja lah itu, Bang. Harusan itu ke saya aja. Periksa dulu ke dokter, baru ini. Outsourcing. Bersama dulu, ambil videonya. Eh, keluarin videonya. Oh, iya, Sok. Koto capture. Keluarin dulu. Mana nih videonya? Ayo. Kalau udah keluar, makanya tuatuanin. Oke, siap, ya, bisa. Oke, senyum. Senyum. Udah belum? Senyum, satu. Belum, belum keluar semua. Belum keluar semua. Udah? Udah? Oke. Udah? Satu, dua. Oke. Oke, sim. Oke, terima kasih ya. Jadi, minggu depan. Akhirnya, saya selesai dipaksakan oleh Pak Tumo. Yang kedepan, Mbak Rina, yang itu kalipan lokal. Terus, Cipi. Cipi mengenai, apa, longsor di laut. Ya, Cipi ya. Dengan itu, salah satu singkapannya kan yang di Watu Paruno itu. Cuma, Santi tuh, geotermal tuh. Kok nggak ada? Santi belum itu aja tuh. Ini mau ngada-ngada nih, dak. Kuma itu, marine biologi tuh. Kayaknya menarik juga itu. Kok bahas apanya, Kang? Oh, yaudah. Berarti nanti ya di WA ya. Konservasi, konservasi, dak. Hah? Konservasi. Kan ini, Sof, saya kekang denikan lagi aja. Oke, teman-teman. Terima kasih nih, Bu Dian. Terima kasih. Luar biasa ya. Ini, ini direkam. Jadi kelihatan lah itu ya. Nanti ada beberapa informasi yang terlihat. Nanti akan saya share nanti di Youtube. Ke teman-teman sebuahnya. Kalau mau di, apa, diubah lagi nanti materinya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan, Kang Aris ya. Jadi minggu ini nggak ada ya. Hari minggu ini nggak ada kegiatan. Nggak ada. Nggak ada kegiatan. Jadi nanti ketemu lagi minggu depan. Nanti yang bagian Cipi mungkin malam lah ya. Tungguan, Kucing. Sesuai inputnya Medi. Oke lah. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya. Teman-teman sebuahnya. Teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Kucing. Ayo. Ayo. Mbak Itin berubah jadi kucing. Iya. Halo, halo. Cekas nggak nanya, nggak jangan nanya. Ah, udahlah. Cuk amat kucing. Tuhan, Udian. Halo, Udian. Terima kasih.